Gio Copiano adalah varian pertahanan hitam yang sangat terkenal untuk melawan Italian Game dan terjadi setelah E4, E5, Kuda F3, Kuda C6, Gajah ke C4, Italian Game, Gajah ke C5 Inilah yang disebut Gio Copiano dan sampai disini putih punya sejumlah pilihan langkah yang pertama dan yang paling utama adalah C3, varian mainline B4, Gambit Evans dan kita tidak akan mempelajari bagaimana menghadapinya di video ini karena saya telah memposting anti-gambit Evans di video yang lain D3, disebut Gio Copianissimo Rokade dengan tujuan untuk mencapai Max Lang Attack setelah Kuda F6, D4, Pion Makan dan E5 Berikutnya Kuda KC3 ini menjurus pada varian Four Knights setelah Kuda F6 dan yang terakhir D4, Doids Gambit kita akan belajar bagaimana menghadapi semua varian ini kita akan mempelajari bagaimana menghadapi varian mainline untuk itu kita akan belajar dari Magnus Carlsen lawannya disini adalah Grandmaster Soko yang beralor rating 2599 E4, E5, Kuda F3, Kuda C6 Gajah ke C4, Italian Game dan Carlsen Melangka, Gajah ke C5, Gio Copiano C3 dari Grandmaster Soko inilah yang disebut varian mainline Kuda KF6 D4, Pion Makan dan Langka Agresif E5 Carlsen Merespon D5 Jika Pion Makan Kuda Pion Makan Gajah dan setelah Menteri E2 skap Gajah E6 Pion Makan Benteng G8 Gajah KG5 Menteri D5 Pion Makan Pion dan Kuda Makan Pion Kuda Makan Gajah Makan F4 disini Langka Penting H6 setelah Gajah Makan Pion Rokade Kuda KC3 Menteri C5 Putih Rokade Gajah KF5 dengan ancaman skak yang sangat kuat jadi Benteng Gajah Makan Gajah Setelah Pion Makan Gajah Menteri KB6 hitam menang Jika Pion Makan Pion Benteng G8 Sesudah Rokade Sesudah Rokade Menteri F6 Benteng E1 skak Gajah E6 Pion Makan Pion Menteri Makan Pion mengancam skakmat G3 disini Rokade menyerang Pion D Gajah G3 mencoba untuk menambah perlindungan Pion Namun ini tentunya sia-sia karena Kuda Makan Pion Kuda Makan Gajah Makan Gajah Makan Benteng Makan Gajah Hitam Unggul Pion dan memiliki perwira yang jauh lebih aktif Seandainya Gajah KB3 Kuda KE4 Pion Makan Pion Gajah B4 skak Gajah D2 Kuda Makan Kuda Makan Gajah G4 Rokade Kuda Makan Pion H3 dan Gajah Gelap Makan Kuda Pion Makan Gajah Kuda Makan Kuda skak Menteri Makan C6 Hitam Unggul P1 Pion Gajah KE2 Dimainkan disini dan Kuda KE4 Setelah Pion Makan Pion Carson Memainkan Gajah B6 Kuda C3 Rokade Jika Kuda Makan Kuda Pion Makan Kuda G5 dan Kuda Makan Pion Kuda Makan Pion Menteri KD5 Gajah F3 Kuda Makan Gajah Skak Menteri Makan Gajah E5 Skak Gajah D2 Gajah Makan Skak Kuda Makan Menteri Makan Pion Skak Raja KF1 Hitam Unggul 1 Pion Sementara Putih Memiliki Raja yang Tidak Aman dan Benteng yang Pasif Sesudah Langkah Lanjutan Hitam Menteri Makan Pion Dia memiliki keunggulan 2 Pion Hal ini tentu tidak terjadi karena Gajah K3 Dimainkan oleh Grandmaster Soko Kuda K7 Rokade C6 Benteng C1 Gajah KF5 Setelah Grandmaster Soko melangkah Menteri KB3 Carlsen melanjutkan Gajah KG4 Di sini H3 Gajah KH5 Benteng F K1 Kuda KF5 Dan Kuda KM4 Gajah Makan Kuda Gajah Makan Kuda KG5 Jika Gajah Makan Kuda Menteri Makan Gajah Dan setelah Kuda Makan Gajah Kuda Makan Pion Menteri C3 Kuda Makan Gajah Skak Menteri Makan Pion Makan Kuda Kita Munggul Satu Pion Grandmaster Soko Memilih Gajah G4 Dan Carlsen Merespon Kuda Makan Pion Menyerang Menteri Gajah Makan Kuda Gajah Makan Menteri Makan Pion Di sini Kuda E4 Benteng E2 Dan H5 Setelah Gajah Makan Pion Carlsen Memainkan Menteri H4 Menyerang Gajah Dan Pion F Gajah Makan Pion Skak Benteng Makan Dan Menteri Makan Benteng Skak Raja H7 Benteng KC2 Mencoba Menambah Perlindungan Pion Akan tetapi sia-sia Karena Benteng Makan Pion Benteng Makan Gajah Makan Skak Jika Raja Gajah GH2 Menteri F4 Skak Raja H1 Kuda G3 Skak Raja H2 Kuda GF1 Skak Raja H1 Menteri H2 Skak Mat Jika Raja H1 Kuda G3 Skak Raja H2 Kuda F1 Skak Raja H1 Menteri KG3 Dan Skak Mat Di Langkah Berikutnya Raja KF1 Dipilih oleh Grandmaster Soko Akan tetapi setelah Magnus Carlsen Memainkan Menteri F4 Dia Menyerah Karena Melihat Kelanjutan Raja E2 Akan Dibalas Menteri G3 Skak Raja D1 Menteri E1 Skak Mat Sekarang kita akan Memeriksa Gio Kopianissimo Untuk itu Kita Pertama-tama Akan Melihat Game Antara Grandmaster Moisenko Melawan Vasily Ivancuk Pada posisi ini Moisenko Memainkan D3 Gio Kopianissimo Dan Ivancuk Merespon D6 Kuda KG5 Langsung menyerang Pion F yang lemah Kuda KH6 Dan C3 Rokade H3 Raja HD8 G4 Gajah KE6 Ini merupakan Langkah Jebakan Karena jika Gajah makan Gajah Pion makan Kuda makan Dan Menteri H4 Hitam akan Langsung menang Moisenko Memilih Gajah B3 Gajah makan Pion makan A5 Menstabilkan Posisi gajah Kuda A3 Dan Menteri D7 Menghubungkan Kedua benteng Kuda KF3 Bersiap Mendorong G5 Atau juga Kemungkinan Memakan Kuda dengan Gajah Untuk membongkar Persembunyian Raja Hitam Disini F5 Dan Putih Memakan Pion Ivan Cuk Ivan Cuk Membalas dengan Langkah Pertukaran Pengorbanan Kuda makan Pion Dimana jika Pion makan Kuda Menteri makan Pion Dan Hitam Akan mendapatkan Kembali Perwiranya Dengan Keunggulan Yang sangat Besar Karena itu Moisenko Memainkan Benteng A2 Melindungi Pion Dan D5 Setelah Kuda KG5 H6 Dan Menteri KG4 Mengizinkan Pion Makan Kuda Disini H4 Putih Menyerang Balik Pion Makan Pion Pion Makan Kuda Menteri Makan Pion Dan Menteri Makan Pion Skak Raja G8 Jika Menteri H8 Skak Raja F7 Setelah Menteri H5 Skak Menteri Makan Benteng Makan Dan Langkah Spektakuler Gajah Makan Pion Skak Raja Makan Raja G6 Skak Memenangkan Permainan Hal ini tidak terjadi Karena Kuda KB5 Benteng ACD8 Gajah D2 Dengan kemungkinan Rokade Kesayap Menteri Benteng KF6 Dan Di posisi ini Putih memutuskan Benteng Benteng A4 Mengaktifkan Benteng Benteng C8 Menyerang Pion F Menteri H8 Skak Raja F7 Dan Menteri H4 Menteri Makan Pion Kuda Makan Pion Gajah KB6 Menyerang Kuda Namun Muisengkuh Mengabaikan Serangan Ini Dia melangkah Menteri G4 Setelah Gajah Makan Kuda Menteri KD7 Skak Kuda E7 Dan Menteri Makan Gajah Pada Posisi Ivan Cuk Melanjutkan Benteng G6 Mengancam Skak Mat Dan Putih Menyerah Karena Melihat Kelanjutan Benteng H1 Akan Dibalas Menteri B1 Skak Raja E2 Menteri Makan Benteng Putih Unggul Satu Benteng Bersih Pada Model game Ini Antara Ramiro Of Hero Pecatur Beryloreting 2406 Melawan Grandmaster Narciso Dublan 2505 Kita Masih Akan Memeriksa Varian Geogopianissimo D3 Sama Seperti Halnya Ivan Cuk Grandmaster Dublan Juga Menjawab D6 C3 Kuda KF6 H3 Gajah B6 Sebuah Langkah Profilaksis Kuda BD2 Hitam Rokade Dan Kuda KF1 Sebuah Manuver Yang Biasa Dimainkan Putih Dia Ingin Mentransfer Kuda Kepetak Yang Lebih Strategis Gajah E6 Langsung Menawarkan Pertukaran Gajah Untuk Menghilangkan Gajah Terang Putih Yang Aktif Gajah B3 Gajah Makan Menteri Makan D5 Gajah G5 Pion Makan Pion Gajah Makan Kuda Menteri Makan Dan Pion Makan Pion Disini Benteng A D8 Langsung Menguasai File Terbuka Benteng D1 Menantang Benteng Hitam Kuda Ke A5 Menyerang Menteri Menteri A4 Benteng Makan Benteng Menteri Makan Dan Menteri G6 Kuda G3 Kuda KC4 Jika Rokade Ini Merupakan Kesalahan Karena Menteri Makan Kuda Memenangkan Permainan Karena Itu Menteri E2 Dan Kuda K3 Langkah Yang Sangat Kuat Kembali Pion Makan Kuda Menteri Makan Kuda Skak Jadi Kuda KH4 Menyerang Menteri Menteri G5 Kuda Kembali KF3 Menyerang Menteri Menteri F4 Kuda KH5 Lagi-lagi Menyerang Menteri Namun Langkah Inbetween Kuda Makan Pion Skak Setelah Raja F1 Menteri H6 Kuda Makan Pion Dan Kuda KH4 Benteng G1 Menteri GC1 Skak Menteri E1 Menteri Makan Skak Raja Makan Kuda G6 Kuda D3 Benteng E8 Kuda GG3 Benteng D8 Kuda Kuda B4 Disini Kuda KF4 Menyerang Pion Dan Jika Pion Ini Diselamatkan KH4 Maka A5 Kuda D5 Dan Kuda Makan Kuda Pion Makan Benteng Makan Kita Menang Pion Karena Itu Kuda K2 Dan Kuda Makan Pion Menyerang Benteng Juga Pion F Pada Posisi Ini Hitam Sudah Unggul Satu Pion Benteng G2 C6 A4 Dan H6 Memberikan Luft Bagi Raja Juga Memberikan Pijakan Bagi Kuda Kuda KC2 Dan Kuda KG5 Jika E5 Kuda KF3 Skak Raja F1 Benteng D1 Skak Kuda E1 Benteng Makan Kuda Skak Mat Jadi Kuda KD4 Dimainkan Disini Dan Kuda Makan Pion Sekarang Hitam Mengunggul Dua Pion Kuda F5 Gajah Makan Pion Skak Jika Benteng Makan Gajah Kuda Makan Raja Makan Benteng D2 Skak Hitam Menang Hal ini Tidak Terjadi Karena Raja K2 Dan Benteng D2 Skak Putih Menyerah Karena Setelah Raja KF3 Kuda KG5 Skak Dan Jika Benteng Makan Kuda Pion Makan Kuda D4 Gajah Makan Kuda Makan Benteng Makan Dan Setelah Pion Makan Benteng F5 Hitam Akan Menang Dengan Sangat Mudah Kita Akan Melihat Model Game Antara T Walter Melawan Sajokin Yang Yang Beralor Rating 2409 Disini Putih Melangkah Rokade Dengan Tujuan Memasuki Max Lengatek Setelah Kuda KF6 D4 Pion Makan Dan E4 Sekarang Sekarang Berada Dalam Teritori Max Lengatek Dimana Hitam Respond Dengan Langkah Terbaik D5 Pion Makan Kuda Pion Makan Gajah Jika Benteng K1 Gajah E6 Pion Makan Benteng G8 Kuda G5 Dan Langkah Pertahanan Yang Benar Adalah Menteri G5 Ini Nantinya Akan Menghalangi Skak Menteri Jika Siandanya Kuda Makan Gajah Pion Makan Kuda Dan Jika Permainan Berlanjut Dengan Katakanlah Gajah H6 Melindungi Pion Menteri KF5 Menteri E2 Dan D3 Setelah Menteri Makan Pion Skak Menteri Makan Benteng Makan Raja F7 Benteng E1 Dan Kuda KD4 Mengancam Forking Ini akan Memaksa Pion Makan Pion Namun Kuda KC2 Kuda D2 Dan Kuda Makan Benteng Benteng Makan Pion Makan Putih Unggul Jumlah Benteng Serta Memiliki Sebuah Pion Bebas T T Walter Memainkan Pion Makan Pion Benteng G8 Benteng E1 Skak Dan Gajah E6 Gajah G5 Gajah E7 Gajah Makan Menteri Makan Kuda Makan Pion Benteng D8 C3 Kuda Makan Kuda Pion Makan Dan Benteng Makan Pion Putih Melanjutkan Kuda KC3 Raja KF8 Sebuah Langkah Profilaksis D5 C6 Dan Setelah Menteri KF3 Pion Makan Pion Hitam Unggul Satu Pion Permainan Berlanjut Dengan Kuda KB5 D4 Menteri KF4 Menyerang Pion Namun Sebuah Keputusan Yang Sangat Bagus Dari Sayogin Dia Melangkah Menteri F4 Mengancam Skak Menyukur Menawarkan Pertukaran Menteri Jadi Menteri Makan Menteri Dan Benteng Makan Menteri Menyerang Kuda Di Posisi Ini Putih Melangkah Kuda KC7 Menyerang Gajah Namun Setelah Gajah GH3 Dia Langsung Menyerah Karena Melihat Kelanjutan G3 Benteng KC5 Dan Kuda Terjebak Berikut Ini Mari kita Melihat Varian Four Knights Defense Yang Terjadi Setelah Sekuens E4 E5 Kuda KF3 Kuda KC6 Gajah KC4 Gajah KC5 Kuda KC3 Dan Kita Membalas Kuda KF6 Disini Kita Menelami Model Game Antara Ana Stiaskina Master Internasional Melawan Natalia Pogonina Seorang Grandmaster Pada Posisi Ini Stiaskina Melangkah D3 Langkah Yang Sangat Populer H6 Mencegah Kemungkinan Pining A3 Membatasi Aktivitas Perwirah Hitam Di sayap Menteri A6 Juga Dengan Maksud Yang Sama Gajah G3 Gajah Makan Pion Makan Membuka File Bagi Benteng Rok KD Rok KD D6 Setelah Menteri K1 Pogonina Melanjutkan Dengan Gajah E6 Menawarkan Pertukaran Gajah Putih Tidak Ingin Pertukaran Karena Itu Kuda D5 Gajah Makan Kuda Pion Makan Kuda E7 E4 Dan Kuda G6 Raja H1 Langkah Profilaksis Menteri E7 Gajah Gb3 Kuda A7 Sebuah Langkah Manuver Bersiap Untuk Menawarkan Pertukaran Kuda C3 Dan Kuda G5 Kuda KH4 Kuda Makan Menteri Makan Menteri D7 Langkah Yang Sangat Pintar Karena Setelah D4 Pogonina Melanjutkan Dengan Menteri B5 Gajah A2 Menteri Makan Pion Pion Makan Pion Makan C4 Menteri D4 Benteng A E1 Dan A5 Membuka Ruang Bagi Kemungkinan Pengembangan Benteng Menteri GG4 F5 Benteng Makan Benteng Makan Menteri Makan Dan Sebuah Langkah Yang Sangat Kuat Menteri D2 Jika Benteng Ke A1 Benteng F8 Menteri Makan Pion Menteri Makan Gajah Seandainya Benteng Makan Menteri Benteng Ke F1 Skagmat Setia Skina Memilih Menteri KF1 Mengorbankan Gajah Untuk Menyelamatkan Raja Pogonina Memakan Gajah Dia Sekarang Unggul Perwira C5 Dan Benteng F8 Menteri D3 Menteri KF2 Benteng G1 Dan Setelah Menteri KF4 Menyerang Pion Benteng K1 Disini Pogonina Melanjutkan Kuda Makan Pion Dan Putih Menyerah Dia Tertinggal Satu Perwira Dan Satu Pion Jika Dia Memaksakan Permainan Berlanjut Dengan Katakanlah Menteri Makan Kuda Menteri KF1 Skag Adalah Skag Mati Langkah Berikutnya Pada bagian ini Kita akan mempelajari Bagaimana menghadapi Doids Gambit Dengan melihat Game antara Dasui Andresay Melawan Grandmaster Moisenko E4 E5 Kuda F3 Kuda KC6 Gajah KC4 Dan Gajah KC5 Putih Mendorong D4 Doids Gambit Pion Makan Dan Langkah Agresif Kuda G5 Menyerang Pion F Kuda KH6 Dan Pada Posisi Ini Menteri KH5 Dimainkan Oleh Putih Namun Mari kita Kembali Sejenak Di Posisi Ini Putih Memiliki Sebuah Langkah Tricky Kuda Makan Pion Dan Setelah Kuda Makan Kuda Gajah Makan Kuda Skak Raja Makan Menteri KH5 Skak G6 Dan Menteri Makan Gajah Kita harus Melanjutkan D5 Dan Pion Ini Tidak Boleh Dimakan Putih Harus Rokade Setelah Pion Makan Pion Dimana Hitam Unggul Satu Pion F3 Berusaha Membuka Ruang Bagi Benteng E3 Dan Sekarang Hitam Memiliki Sebuah Pion Bebas C3 Berusaha Melemahkan Pion Bebas Namun Benteng E8 Memberikan Dukungan Dan Perlindungan Terhadap Pion Setelah Pion Makan Pion Menteri Makan Pion Menawarkan Pertukaran Menteri Dan Jika Putih Menerima Pertukaran Kuda Makan Menteri Mengancam Untuk Mendapatkan Benteng Kuda KC3 Dan Kuda KC2 Benteng B1 E2 Pion Ini Harus Disingkirkan Jadi Kuda Makan Pion Benteng Makan Kuda Hitam Menang Perwira Tentunya Hal ini Tidak Terjadi Putih Melangkah Menteri H5 Menambah Serangan Terhadap Pion Dan Grandmaster Musenko Merespon Dengan Langkah Agresif Kuda E5 Melindungi Pion Juga Menyerang Gajah Gajah B3 D6 Jika F4 Menyerang Kuda Gajah KG4 Dan Setelah Menteri H4 Kuda KG6 Menyerang Menteri Menteri G3 Menteri K7 Dan Jika Rokade D3 Skak Raja H1 Gajah KE2 Benteng E1 Kuda KG4 Sebuah Langkah Jebakan Karena Setelah Gajah Makan Pion Skak Kita Tidak Perlu Ragu Memakan Gajah Kuda Makan Menteri Dan Kuda KF2 Skak Raja K1 Kuda Makan Pion Skak Raja H1 Kuda Makan Menteri Skak Pion Makan Dan Raja Makan Kuda Hitam Menang Perwira Pada Posisi Putih Menarik Menteri KD1 Dan Gajah KG4 Memprovokasi F3 Setelahnya Gajah H5 Kuda KH3 Dan Menteri H4 Skak Kuda F2 D3 Mengancam Skak Mat Rok KD Dan Disini Langkah Brilian Kuda H KG4 Menyerang Kuda Mengancam Skak Mat Dan Putih Menyerah Karena Setelah Pion Makan Kuda Kuda Makan Pion Kembali Dengan Ancaman Yang Sama Hitam Akan Menang Di bagian Ini Kita Masih Akan Mempelajari Bagaimana Menghadapi Doids Gambit Dimana Kita Akan Memeriksa Varian Sesudah D4 Pion Makan Pion Putih Membalas C3 Dalam Model game Ini Antara Kontik Melawan Blagojevic Yang Beryloreting 2457 Blagojevic Melanjutkan Kuda KV6 Dan Putih Membalas Dengan Langkah Yang Sangat Agresif E5 D5 Ini Merupakan Respon Yang Benar Gajah KB5 Dan Kuda KE4 Pion Makan Gajah B6 H3 Menghalangi Bining Gajah Rokade Rokade F6 Gajah KF4 Dan Pion Makan Gajah Makan Kuda Makan Kuda Makan Menteri KG5 Kuda KF3 Menteri F6 Setelah Kuda KC3 Kuda Makan Pion Makan Dan Langkah Taktikal Gajah Makan Pion Setelah Pion Makan Gajah Menteri Makan Kuda Jika Menteri Makan Menteri Benteng Makan Menteri Dan Dua Pion Terserang Karena Itu Gajah KD7 Dan Menteri Makan Pion Benteng KC1 Seandainya Disini Menteri Makan Pion Menteri Makan Menteri Gajah Makan Menteri Benteng Makan Pion Dan Putih Menguasai Baris Kedua Ini Sesuatu Yang Tidak Baik Begihitam Hitam Bereaksi Dengan Cara Yang Benar Dia Meletak Menteri Di B4 Dan Gajah E6 Skak Raja H8 Gajah Makan Pion C6 Mengancam Untuk Memakan Pion Setelah Gajah Menyingkir Namun Putih Tidak Menarik Gajah Dia Melangkah Benteng C4 Terlebih Dahulu Menyerang Menteri Menteri KD6 Gajah G2 Dan Gajah KC7 Mengancam Skak Mat Benteng E1 Menteri KH2 Skak Raja F1 Dan Langkah Yang Sangat Pinter Gajah G3 Setelah Benteng C2 Gajah Makan Pion Benteng Makan Benteng Makan Skak Raja Makan Dan Benteng F8 Skak Memaksa Raja Menjauh G3 Menteri Makan Gajah Dan Putih Menyerah Disini Hitam Memiliki Keunggulan Dua Pion Dan Perwira Yang Sangat Aktif Jika Sekarang Permainan Berlanjut Dengan Katakanlah Raja D3 Maka Benteng F3 Skak Benteng E3 Dan Benteng Makan Benteng Skak Raja Makan Menteri Makan Pion Skak Hitam Unggul Tiga Pion Dan Ini Terlalu Banyak Bagi Putih Tiga 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 Tiga